Di informasi lain, kondisi di Sorong, Papua Barat, Selasa Malam mulai kondusif. Meski demikian, Selasa sore, aksi anarki masa sempat terjadi. Ya, bahkan wali kota Sorong jadi sasaran amuk masa hingga mesti dievakuasi. Hingga Selasa sore pukul 16 waktu Indonesia Timur, tembakan peringatan serta gas air mata terus dilepaskan petugas guna menghalau masa yang anarkis di seputaran kantor wali kota Sorong, Papua Barat. Selain menyerang petugas menggunakan batu dan ketapel, masa juga merusak kantor dinas kependudukan dan catatan sipil serta kantor Satuan Pamung Prajak. Kericuhan semakin menjadi saat wali kota Sorong, Lambert Jetmau, berniat menemui masa yang berada di pelataran kantor. Akibat kericuhan ini, wali kota Sorong pun menjadi korban pelemparan masa dan harus dievakuasi. Warga terus diimbau untuk tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang dapat mengecoh belah perdamaian di tanah Papua. Sementara itu, selasa malam tadi kondisi kota Sorong sudah mulai berangsur kondusif. Petugas gabungan TNI Polri telah berjaga di titik rawan berkumpulnya masa. Inilah kondisi terkini di kota Sorong pasca bentrokan yang terjadi antar warga dengan pihak kepolisian sejak siang hingga sore tadi. Sejumlah ruas jalan utama di kota Sorong masih nampak benang. Warga belum berani beraktifitas di malam hari menyusul situasi kamutit mas di kota ini yang memang belum benar-benar pulih. Bahkan malam tadi seorang pengguna jalan harus mendapatkan perawatan serius di rumah sakit karena mengalami luka cukup serius pada bagian kepala. Akibat terkenal lemparan waktu saat melintasi beberapa lokasi yang memang masih dianggap perawan. Terkait itu jajaran Polda Papua Barat ini dengan mendatangkan pasukan BRIMOP BKO dari Polda Sosial dan Bali serta pasukan BKO dari TNI Angkatan Darat asal Jakarta untuk membekap pengamanan guna mengkondusifkan situasi di kota Sorong saat ini. Bahkan patroli gabungan pun diberlakukan untuk menjaga kedamaian tanah cenderawasi. Kristoli Livna melaporkan untuk NET.